Ketum PSI Kaisang Pangarap sempat protes karena nama Anies Baswedan tidak disebut ketika wartawan bertanya arah politik Kaisang terkait pencah presan. Dalam Kop Darnas PSI pada Senin 26 September 2023, menurut Kaisang gak adil karena dirinya hanya ditanya lebih pilih Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Sementara bakal capres yang mencuat menjurus ketiga poros, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Kaisang pun meminta wartawan untuk kembali mengulang pertanyaan dengan menyebutkan nama Anies Baswedan. Meski sempat berdebat sebentar, Kaisang tetap menjawab secara diplomatis arah politiknya terhadap pencah presan dan menyebutkan dekat dengan Ganjar maupun Prabowo. Prabowo atau Ganjar? Itu cukup, terima kasih. Sebentar, kok Pak Anies gak disebut? Dua, dua. Pak Anies disebut juga, tidak ada. Gak pertanyaan Pak. Oh tadi satu lagi, sebenarnya Pak Prabowo atau Pak Ganjar? Gak saya mau minta diulangin lagi, karena baca presnya kan sekarang yang kuat ada tiga. Pak Prabowo, Pak Ganjar, atau Pak Anies ngomong dulu gitu kok. Lihat, eh? Diulang dong. Mas Kaisang, ini kan Pak Sia selalu mengulangi visinya itu keberlanjutan. Kalau konsep Mas Anies itu kan perubahan. Jadi saya langsung terpoin Mas Ganjar atau Pak Prabowo? Yang apa, saya sama Pak Prabowo ya, alhamdulillah dekat. Dengan Pak Ganjar, kemarin juga ketemu di Vesta Pora, nonton bewa. Pak Ganjar nonton bewa, saya nomen NBX. Saya suka koplo soalnya. Pilihnya yang mana, ya nanti. Kebetulan kan keduanya sudah datang ke podcast saya juga, sudah ngobrol secara pribadi juga. Nanti, balik lagi kita akan lihat aspirasi-aspirasi dari DBD-DBW mengarahnya ke mana. Sementara itu, kedekatan dan momen kebersamaan Kaisang dan Anies jarang terekspos di media, jika dibandingkan dengan kedekatan Kaisang Prabowo atau Kaisang Ganjar. Keduanya terekam bersama terakhir kali pada saat pertingkahan Kaisang dengan sang istri Erina Gudono pada Desember 2022. Sub indo by broth3rmax